Laga semifinal Viala AFF 2022 Indonesia lawan Vietnam berakhir imbang 0-0. Yaakob Sayuri mencuri perhatian netizen sering membuang sejumlah peluang emas selama pertandingan. Dalam pertandingan di Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jakarta, Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023, sore WIB, peluang sempat didapat Sayuri pada menit ke-24 namun gagal menjebol gawang Golden Star Warriors. Dedic mainnya di Liga Indo, yang abort pada menurun permainannya, untap Ed Mereza Fordis. Pemain yang paling bagus penampilannya tadi ya Pop Sayuri sih menurut gue. Secara umum tadi Indonesia mainnya udah bagus, transisi positif negatif juga lebih baik dibanding matchday-matchday sebelumnya. Koordinasi dan komunikasi antar pemain dan antar lini dan antar blok pun jalan, kata Ed Begurombak. Berikut komentar warganet 62. Sayuri mainnya cakep coy, tapi sayang gak ada yang berbuah gol. Keepernya Vietnam juga jago banget. Berat nih leg 2, nilai FB diaan. Overall timnas not bad, cuma Arhan doang yang jelek bener plus striker dedi lumayan tet masih kurang tagar timnas day, kata Ed Afif garis bawah basya. Kenapa Stiga pernah berani coba masukin Edo biar sisi kiri lebih agresif, daripada ngandelin Arhan yang jago throw in doang. Giliran open play-nya pelangap longa wajah sedih. Gujar Ed DPNG STT. Itu Arhan lagi under perform gantilah coach, jangan mentang-mentang abroad jadi terkesan dispesialin. Kasih kesempatan yang lain, kata Ed Arif Den. Timnas Indonesia telan kipulir babak kedua peluang besar datang pada Sayuri, lagi-lagi tendangan pesepak bola asal terpulauannya penitu berhasil di tangan dempan le Indonesia. PS Vietnam ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Vietnam kerap menjadi mimpi buruk bagi Timnas Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. Armada Park Hang Seo itu juga mendominasi rekor pertemuan atas skuad Garuda. Dalam empat pertemuan terakhir dengan Vietnam sejak 2016, Timnas Indonesia dua kali kalah 1-3 dan 0-4 serta dua kali imbang 2-2 dan 0-0. Namun demikian, Timnas Indonesia sebetulnya memiliki catatan yang lebih superior atas Vietnam. Dinukil dari RSSFF, Timnas Indonesia